Terduga teroris berinisial AS alias Abu Rafa 44 tahun akhirnya berhasil ditangkap untuk kedua kalinya pada Senin 5 Juli 2021. Beberapa hari sebelumnya, AS sempat kabur dari tahanan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung dan dilakukan pengejaran oleh polisi. Selain menangkap AS, polisi juga menangkap dua orang yang diduga membantu proses pelarian AS. Dikutip dari Kompas.com, AS ditangkap saat bersembunyi di kebun yang tak jauh dari kediamannya di daerah KC Kabupaten Bangka Belitung. Setelah operasi penangkapan pada Senin malam, AS langsung dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung. Di sana, AS langsung menjalani pemeriksaan kesehatan terkait COVID-19. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Anang Syarif Hidayat mengatakan saat ini polisi tengah mendalami motif pelaku. Anang menunturkan proses penangkapan berjalan lancar dan situasi keamanan dalam keadaan kondusif. Selain AS, polisi juga menangkap dua orang lainnya. Diduga keduanya ikut membantu AS selama dalam pelarian. Menurut Anang, kedua orang tersebut masih memiliki hubungan kerabat dengan AS dan diketahui tinggal satu lingkungan dengan terduga teroris tersebut. Anang memastikan proses pengawasan akan lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi kasus tahanan yang kabur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!